Intro Selamat malam, tamu kita malam ini adalah seseorang yang memiliki ciri khas yang mungkin Anda sudah kenal betul yaitu rambutnya yang berwarna putih. Tapi jangan salah, ia masih muda, enerjik dan memiliki semangat luar biasa dan ia justru lebih banyak belusukan ke tempat-tempat tertentu. Terutama setelah menjadi kepala daerah. Kita sambut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, apa kabar? Coba-coba diperlihatkan itu, kawasnya buka besar-besar. Apa itu? Jateng gayeng. Yang artinya? Gayeng itu seneng, gayeng itu bahagia, gayeng itu semuanya terlibat. Maka kita harapkan masyarakat Jawa Tengah itu partisipasinya tinggi. Mereka kita harapkan juga orang-orang yang bergembira dan mereka mau ikut sama-sama bertanggung jawab. Wah, udah terasa itu? Udah terasa belum? Mulai, mulai. Partisipasinya kelihatan nanti dari sosial media. Oh, ini dia nih. Silahkan. Iya, makasih, makasih. Jadi kalau dibilang Jateng gayeng, bahasa gayeng itu bahasa Indonesia yang pas satu kata saja apa? Gayeng itu asik. Asik? Iya, asik. Orang memperbincangkan sesuatu dan kemudian dia terlibat, oh itu begini ya, oh sebaiknya begini, sampai dia berdebat dan sebagainya. Itu asik. Itu gayeng. Gayeng. Oke, baiklah. Ini malam ini kita akan gayeng. Oke, oke. Gayeng membicarakan Mas Ganjar ini ya, mengenai profilnya, masa kecilnya, bagaimana, perjalanan karyanya, hanya PDIP saja sepanjang hidup ya? Iya lah, masa pindah-pindah. Wah, penting itu. Kita lihat dulu ini profilnya Mas Ganjar Pranau. Mas Ganjar Pranau, nama politisi Partai Demokrasi Perjuangan ini bisa dibilang sudah tak asing lagi di percaturan politik tanah air. Sebelum menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah 23 Agustus 2013 lalu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ini merupakan anggota DPR RI selama dua periode, 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Saat terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah, ia pun meninggalkan Senayan. Anak kelima dari enam bersaudara, dari pasangan S. Parmuji dan Sri Suparni ini, lahir di Tamawangu, Karanganyar, Jawa Tengah, 28 Oktober 1968. Pria yang pernah mempunyai nama Ganjar Sungkowo ini, sempat hidup prihatin saat ayahnya pensiun di kepolisian. Di masa duduk di bangku SMA, jualan bensin eceran dilakoni Ganjar. Di tahun 1999, Ganjar menikahi Siti Atikoh Supriyanti dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak dilantik sebagai gubernur, Ganjar kerap melakukan sidak ke berbagai daerah dan berdialog dengan masyarakat. Bu, ini gue ngandung ya, 3M, 3M. Selain itu, bisa dibilang Ganjar merupakan salah satu pejabat publik yang aktif di media sosial. Baginya, media sosial menjadi salah satu wadah komunikasi dengan warganya. Jadi, tadi ada adegan marah-marah ya, itu marah beneran, serem loh mas. Apanya? Tadi itu marah-marah itu? Ya, teman-teman saya yang nonton juga kaget. Loh ya, kamu bisa marah ya? Gak tahu begitu saya lihat, oh ya, kok marah ya? Iya. Waktu itu gak berasa marah itu? Saat itu? Saat itu, ya marah lah mbak. Tapi saya tidak melihat bahwa ekspresi saya sampai gitu. Karena gini, karena sebenarnya waktu di jembatan timbang itu saya ngintipnya 2 minggu loh. Jadi laporan dari masyarakat, ada yang SMS, ada yang pakai sosial media. Pak, jembatan timbang itu Pak, tiap hari mintain duit. Terus saya kumpulkan teman-teman di dinas perhubungan. Oke ya, saya ingatin ya, mulai besok gak ada. Iya, nah tiba-tiba kita jalan, itu anak istri saya ikut waktu itu. Ikut, jalan, tapi dia tidak turun dari mobil, dia tidur. Sehingga pada saat saya turun, ternyata itu memang terjadi. Jadi waktu kita datang itu, di meja duitnya kayak gunung gitu. Oh iya. Setinggi gimana? Ya, segini, segini. Dalam bentuk udah bungkusan-bungkusan atau masih uang? Uang yang dikual-kual gitu kan, ditaruh di situ, ada yang lembaran, taruh di situ. Jadi segitu. Terus akhirnya, saya tanya ini uang apa? Bisa tungguin mbak. Jadi setiap sopir truk turun, itu dia mau nyuap gitu ya. Dilemparin duitnya gitu. Dia gak tahu, saya ini siapa. Jadi saya ikuti dari belakangnya. Maka ketahuanlah semuanya. Belum hafal ya siapa gunung. Iya, dan saat itu ini menginspirasi saya untuk dia bisa, kita mesti mendorong untuk melakukan perubahan besar, reformasi birokrasi. Mas Ganjar, kita lihat dulu ada beberapa artikel yang ingin diperlihatkan. Yang pertama dulu nih. Oke. Gubernur Ganjar akui sulit berantas pungli di kepolisian dan samsat. Oh, jadi kalau kepolisian dan samsat belum seperti tadi tuh? Gini. Tidak yang ditemukan uang langsung? Enggak, karena samsat itu ada tiga institusi. Maka saya mengajak Kapolda untuk bareng-bareng membersihkan yang ada di samsat. Kenapa mesti mengajak kawan-kawan di kepolisian, di Kapolda? Karena umpama kita bayar pajak, Mbak. Itu pertama cek fisik ya. Cek fisik itu bukan wilayah Pemprov, itu wilayah kepolisian. Nah, itu masih ada punglinya. Nah, mereka ini kan bukan pegawai tetap dari kepolisian. Sehingga meskipun sudah ada larangan, mereka masih memungut. Dan ingat pendapatan daerah terbesar itu adalah dari pajak kendaraan bermotor dan pihak balik nama. Maka saya mulai meniupkan, bicara dengan kawan-kawan di kepolisian untuk kalau memang selama ini diperlukan satu kos, satu biaya untuk katakan cek fisik, fotokopi dan sebagainya, saya tawarkan kalau selama ini menjadi swap, menjadi bungli atau biaya ekstra, maka bisa enggak itu diinternalisasikan? Sehingga biaya-biaya eksternal yang keluar dari kocek masyarakat itu diinternalisasikan. Maka saya tawarkan internalisasi biaya eksternal. Sehingga dengan menginternalisasikan itu semua menjadi halal. Dan itu boleh disampaikan. Cuman ini gayungnya belum bersambut, tapi lagi dalam proses penataan. Ini baru Jawa Tengah aja ya. Mudah-mudahan segera beres. Artikel yang berikutnya, Lanti Kepala Daerah Ganjar ingatkan soal tambang ilegal. Iya. Yang tambang yang mana ini yang dimaksud oleh masjid? Yang jelas kalau di Jawa Tengah enggak ada tambang besar, batu bara, minyak ada ya. Minyak ada di cepu. Tapi bukan tambang plastik yang jelas. Jadi gini, ternyata dari pajak itu mbak, yang paling banyak di kita, Tambang-tambang itu galianci. Tapi jangan salah loh, galianci itu duitnya bukan cerita duit puluhan miliar loh. Itu duit ratusan miliar loh. Oke. Nah, dari hasil pantauan pajak Jawa Tengah, ternyata mereka tidak bayar pajak. Dan biasanya, tambang-tambang ini ilegal. Ini udah merusak jalan saya, ya kan? Membikin kecelakaan, di overtonase, semacam-macam. Meskipun di sisi lain, ketika infrastruktur lagi saya kembangkan dengan luar biasa, pada saat itu pasokan memang menjadi berkurang dan harganya mahal. Maka saya ajak mereka berbicara, lalu saya ajak teman-teman dari kepolisian, saya bicara juga dengan pangdam, agar saya dibantu untuk menertipkan ini. Saya mintanya satu aja, saya tidak akan melarang Anda menambang, tapi saya mau Anda izin. Apa sih susahnya izin? Kalau nanti pegawai saya minta uang karena mau ngurus izin, laporkan saya, saya pecat besok pagi. Ya kami mau clean kok, kami ini mau clean. Tapi kalau Anda nggak support kami, nggak bisa. Dan yang ilegal ini lagi kita tertipkan. Lagi kita tertipkan. Oke, nah semua lewat Twitter juga ya mas ya? Oh iya, sebenarnya masyarakat itu kalau menyampaikan itu, saya mintain pasti, foto bro. Itu. Jadi saya bilang gini, sama mereka saya sampaikan begini, eh kalau memang Anda melihat itu tolong di foto. Satu, biasanya saya takut kalau mereka hanya fitnah. Yang kedua, ada yang marah mbak. Saya minta, foto bro, foto bro, ayo foto mas, foto mbak. Saya bilang gitu terus, akhirnya jangan minta sama Ganjar, nanti suruh foto katanya gitu. Akun-akun anonim ini seringkali meledek, seringkali mengganggu, seringkali nyinyir dia. Buat saya nggak masalah, saya nggak pikirin soal itu. Tapi banyak orang pernah kejadian ini mbak, mereka yang ilegal itu dia foto, disampaikan pada saya, langsung saya CC ke EHDM saya, paginya diambil. Dan itu cepat sekali, cepat sekali gerakannya. Yang melaporkan juga, agak deg-degan juga dong Mas Ganjar, kalau urusannya seperti itu. Ketika dia menyampaikan dan dia takut, saya suruh DM sama saya. Oke. Sehingga mereka tetap bisa kita lindungi. Oke. Oke.